Rema hari ini, Kolosetiga ayat 10 Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya Samuel Cabo Morris lahir di Liberia, Afrika Barat Ia adalah seorang pangeran pertama dari Raja Suku Kru Satu hari, ia berhasil melarikan diri dari sekapan musuh dan sampai di Monrovia, tepatnya di kebun kopi seorang Kristen Pemilik kebun kopi itu mengajaknya ke gereja Setelah mendengar kisah pertobatan Rasul Paulus, Cabo akhirnya dibaptis dengan nama Samuel Morris Ia sangat antusias dan bertekun dalam komunitas Kristen Keinginan yang kuat untuk belajar firman Tuhan, mendorongnya pergi ke New York Di atas kapal, ia mempertobatkan seluruh penumpang dan awak kapal yang ada Malam pertama di New York, ia membawa 20 orang kepada Kristus dan menghadiri ibadah bersama Stephen Merritt Kisah Samuel Morris hampir mirip dengan kisah Paulus Saulus dulunya adalah orang yang jauh dari Tuhan Sampai akhirnya, Tuhan Yesus menjumpainya dan ia mengalami pertobatan Pada awalnya banyak orang yang meragukan pertobatannya Mungkin ada yang berpikir pertobatannya hanya pura-pura Tetapi Paulus membuktikan bahwa perubahan hidupnya bukan hanya fenomena sesaat saja Saulus mengganti namanya menjadi Paulus dan berjuang sungguh-sungguh dalam Tuhan Sampai akhirnya, ia menjadi berkat dan dipakai Tuhan secara luar biasa Bahkan sampai akhir hidupnya, ia berhasil menyelesaikan pertandingan imannya sebagai raksasa iman yang permanen Teladan yang luar biasa dari kehidupan Paulus sudah barang tentu menjadi inspirasi bagi kita semua Setelah kita mengalami pertobatan, seharusnya kita pun berjuang untuk berubah dan berbuah bagi Tuhan Pertobatan kita harus membuat kita berbalik dari cara hidup kita yang lama Berusaha untuk mengerjakan apa yang menjadi perintah Tuhan Dan berbuah bagi pekerjaan Tuhan Saat kita terus berusaha dan pantang menyerah Maka Tuhan akan mengadakan mujizat pembalikan secara permanen dalam hidup kita Bagaimana kehidupan Anda selama ini setelah mengalami pertobatan? Menurut Anda, mengapa penting bagi kita untuk terus maju dalam kehidupan baru setelah mengalami pertobatan? Bagaimana Anda mengimplementasikan rendungan hari ini dalam kehidupan Anda sehari-hari? Ya Tuhan, terima kasih untuk pengampunan dan kasih setiamu bagi kami Sehingga kami bisa mengalami pertobatan yang sejati Ajar kami untuk dapat terus maju dalam kehidupan baru dan biarlah hidup kami senantiasa menjadi saksi kemuliaanmu Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin Setelah mengalami pertobatan, teruslah maju dalam kehidupan baru